Kelsus tewasnya Ayu Hasiyakni, wanita yang kini tengah hamil 6 bulan mulai terungkap. Pelaku pembunuhan terhadap korban tak lain adalah TS yang merupakan suaminya sendiri. Pelaku sempat berlalibi sang istri tewas lantaran terpeleset saat menggoreng sosis. Pelaku ditangkap pihak kepolisian di Kelurahan Tanjung Uma, Lubuk, Raja pada Jumat 12 Maret 2021 segera pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kepada keluarga korban yang menemunya di UGD Rumah Sakit Harapan Bunda, TS mengaku korban terpeleset akibat minyak yang tumpah saat mengupas bawang. Namun keluarga korban mengaku curiga hingga melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Dari laporan tersebut, pihak kepolisian lantas melakukan penyelidikan dan mendapat tiada penganiayaan terhadap korban. Pelaku kemudian diamankan pihak kepolisian bersama dengan barang bukti, satu helai baju jubah berwarna merah tanpa merek, satu helai celana panjang berwarna krem merek Al-Hanif, satu bilah pisau dapur dengan gagang kayu. Hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami motif pembunuhan tersebut. Tetangga korban mengatakan antara korban dan pelaku memang kerap terlibat cecok. Namun korban dikatakan yang merupakan sosok yang sabar dan bisa mengendalikan kemarahan sang suami. Ini terjadinya enggak tahu kan soalnya aku kerja. Ya pas kejadiannya jam siap maghrib lah. Kejadian di sini, terjadinya pembunuhan ini. Jadi saya kerja pukul lima. Lepas itu ada panggilan lagi dari kantor. Pilih saya ke kantor. Sudah pulang tengah sembilan. Datang saya sini, sudah rame orang. Kejadiannya saya enggak tahu. Apa yang mas dengar? Mas menengah tinggal di sini. Paling orang itu ngomong, berdebat mulut aja. Kan biasa kan, kalau berubah tangga kan gitu. Oh, dengar suami istri ini? Yang meninggal siapa mas? Istrinya. Istrinya. Nah, yang mas dengar cerita apa tentang kematian dia itu? Yang mas dengar cerita-cerita warga. Oh, tentang meninggalnya, saya dengar dari warga di sini kan, dia jatuh, kena pisuh lehernya. Itulah cerita kejadiannya. Cuma saya enggak tahulah, tak. Ini apa disengaja atau tidak direncanakan kan gitu. Tapi ada kecurigaan enggak oleh warga? Ada. Eh, kalau warga-warga lain, tidak sih. Cuma dia kan... Dalam satu... Dalam maghrib itu kan sepi orang gini. Orang ada acara di sini tenduri kan gitu. Jadi, kalau ada orang sepi, jadi kan... Jadi, saya waktu bawa suami sorban, ada di saya dengan interagasi polisi di sini kan. Jadi... Ngeliatnya ke situ aja mas, ma'am. Jadi kan, istriya ini dibilangnya jatuh, kena pisuh ke lehernya. Tapi waktu itu warga enggak ngelihat ya? Warga... Waktu jatuh itu enggak ngelihat ya? Enggak ngelihat. Cuman kakaknya yang kesini. Aku dengar dari cita warga yang lain. Sebab mas betul jam... Pas kejadian, jam sekian-sekian saya enggak di sini. Oh, lagi kerja? Mas, tapi mas tetangganya mas sering mendengar mereka berkelahi atau bagaimana? Ribut rumah tangga? Kalau berkelahi sih, saya enggak pernah dengar. Cuman kalau berdebat mulut, saya pernah dengar kan berdebat mulut biasa. Cuman kalau bos lahir gitu, enggak ada rumah yang lain. Ada ya, dengar ribut rumah tangga ya? Dia punya anak mas? Ada dua. Nah, kondisi istrinya sendiri seperti apa mas? Luka-luka gitu. Luka di bagian mana? Saya dengar dari Pak Erti semalam, itu di bagian leher 7 cm lah masuk ke dalam bagian leher, sebelah kiri. Ada lemar di bagian kepala, eh di bagian belakang leher, lemar. Pak Hairil. Mas, istrinya hamil? Iya, hamil. Dalam kondisi hamil? Iya, cuman belum apa-apa kali lah. Kelihatan? Iya, masih baru gitu lah. Semangat pun lah. Kalau untuk keselurian rumahnya bagaimana mas? Istrinya itu seperti apa mas? Dia sering bantu, sering bantu suaminya berjualan, jualan uja. Kalau pagi-pagi kan berjualan ke rumah sekolah dia. Istrinya? Iya, rumah sekolah jualan itu, angkringan kayak apa itulah, apa namanya, jualan rumah sekolah kan tahu gitu kan. Iya. Jadi, lah jual di situ. Jadi, saya tengok suri pukul 5 kan berselisih saya nih motor di atas. Bayi-bayi aja saya tengok. Masih jumpa ya? Iya, masih jumpa. Mas, istrinya sendiri gimana? Dengan tetangga, berhubungan baiknya? Oh, istrinya saya akui baik. Saya pun sebagai tetangga di sini, saya sering. Suaminya pun termasuk baik juga. Termasuk ramah yang keduanya, paham istrinya. Cuman kan, kita nggak tahu lah musibah itu, tangkapan terjadian gitu-gainnya. Jadi, lah, inilah kejadiannya. Sebab, itu lah, yang saya dengar gitu. Mas, darah tadi tergeletak di situ, itu gimana? Oh, itu kayak mana sih maksudnya? Dia memang tergeletak di situ? Bukan sih, kejadiannya kan di dalam. Saya belum tahu pasti kali lah ini kan. Aku rasa kan, saya dengar lagi dari si suami korban, itu dia pulang dari masjid, seksolat, jadi dia pulang masjid, ditengoknya situnya ke sini, terus, dibilangnya jatuh, kena pisau kan gitu. Lalu, dikeluarkannya, bawa ke situ. Suami yang keluarkan. Jadi kan, polisi kan buru-buru gini, tutup. Jadi, buru-buru kan, otomatis kan, itu, darah kan bertumpah gitu lah. Karena entah nunggu apa, gitu lah. Kejadiannya di dalam. Oh, di dalam ya? Cuman, saya dengar dari Pak Hanangan, pas kejadian, kok nggak ada darah di sini dalam? Di luar memang darah ada banyak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! 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 Terima kasih.